musik musik alright guys sekarang sudah jam setengah 5 tapi di Aceh sepertinya agak berbeda ya biasanya kalau udah setengah 5 itu kan udah mulai menyelang sore ya tapi kalau disini masih terik banget gila men masih terik banget men musik ini dengan keadaan dengan posisi yang-одеh sangat sempurna seperti yang kita lihat jadi dari awal sampai hari ini tidak ada yang dinahubah memang posisi nya nurus sekali seperti ini tidak miring, tidak terbalik dan mesin generator yang di bawah di dalam lapar ini pokoknya itu, pada tahun itu masih berfungsi dengan sangat baik Karena itu diambil mesin generatornya, dikeluarkan pada tahun 2010 dan diletakkan di PLN, masih di Banda Asia, sampai hari ini masih menyukai listrik. Nah, jadi dia masih bekerja tapi di PLN-nya. Nah, sekarang tempat penyimpanan generator itu sudah direnovasi menjadi museum yang sebentar lagi kita akan naik ke dalam abang. 8.05 pagi, 8.12 tahun yang lalu, kemudian di tengah ini, ini nama-nama kontak jibur yang ada di sini, 1.700 orang. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke museum, saya mengajak Bapak-Ibu, mari sama-sama kita menjelaskan para tempat yang tinggal ini, 1.700 orang. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih telah menonton! Jadi, sekarang gue lagi ada di kapal PLTD, Apung Banda Aceh, yang mana ini adalah salah satu bukti sejarah peristiwa tsunami yang masih ada, yang masih bertahan gitu ya. Salah satunya kapal ini. Jadi, pas di awal tadi dijelasin bahwasannya ini adalah kapal pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi, di dalam ada pembangkit listriknya, generator gitu. Dan kapal ini beratnya sekitar 2.600 dan hanyut pada saat peristiwa tsunami di Aceh waktu itu. Dan kebetulan kapalnya berdiri dengan sempurna, jadinya bisa dijadikan tempat untuk mengenang peristiwa tsunami Aceh. Dan di sekitar kapal ini, pemerintah dan masyarakat setempat mempertahankan beberapa rumah yang terdampak juga gitu loh. Jadi, banyak rumah-rumah puing seperti yang ini nih. Ini cuy. Nah, ini. Ini hancur karena tsunami. Terus. Nah, terus di sini juga. Ya, basicnya sih sebenarnya ini kapal. Kalau misalkan kita naik ke dalam, basicnya kapal. Tapi, kapal ini beratnya itu sekitar 2.600an ton. Lo bayangin aja, kalau misalkan 2.600 ton itu hanyut, apa kabarnya manusia, cuy? Dan di monumen yang tadi, di monumen yang awal tadi gue kasih lihat itu, itu menunjukkan tinggi dari airnya pada saat tsunami itu berlangsung. Ya, sedih sih. Gue sejujurnya sih nggak bisa ngebayangin ini gimana. Waktu hanyutnya gitu ya. Kapal segede gini gitu. Dan kalau misalkan dengar kata orang-orang, banyak yang bilang, kalau kemungkinan besar, ada rumah, dan mungkin banyak juga mayat-mayat, yang mungkin banyak juga korban-korban tsunami yang masih, yang pada saat itu ada di bawah kapal ini gitu kan. dan ya, begitulah, cuy. Semoga para korban diterima di sisinya. Amin. Lanjut, kita naik ke atas. Di vlog gue sebelumnya tuh banyak banget gue naik ke atas kapal gitu, cuy. Tapi ya mau mudik. Kali ini kita mau mengenang peristiwa tsunami. Gue dari lantai berapa nih? Dari lantai 2. Itu rumah. Masih posisinya di bawah kapal ini. Berarti pada saat tsunami itu, itu rumah-rumah yang di sini nih. Nih, yang di sini. Ini habis semua harusnya. View Aceh dari atas. Oke. Nah. Sekarang gue udah ada di dalam kapalnya. Sorry banget kalau misalkan agak-agak berisik. Jadi, sepertinya, di dalam kapal ini, tadinya itu adalah generator yang sudah dipindahkan ke PLN. Jadi, sekarang jadi tempat buat museum gitu. Dan di awal masuk, lo akan dikasih tahu sedikit video mengenai edukasi tentang bencana tsunami ya. Terus, habis itu, di sini ada sejarah PLTD Apung 1 ini. Kapal ini. Lalu, mana dia? Oh, ini perjalanannya. Perjalanan PLTD Apung. Ini apa nih? Oh, ini juga sama videonya. dan di sini, lu akan lihat kisah saksi hidup PLTD Apung 1 di gempong-pungnya apa nih? Belancut ya? Belangkat. Eh, apa sih? Oh, ini juga. 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 ini sih yang di depan tadi nih itu rumah yang tinggi tadi lantai 2 coy oke dan disini coy dijelasin juga jalur pindahnya PLTD Apung 1 berawal dari sini lagi di pinggir sini ya apa nih dermaga mungkin ya sebutannya dermaga tsunami ke bawah ke bawah arus sampai akhirnya dia disini di pemukuman warga jadilah seperti ini ini dilatihkan lagi sih maksudnya apa ya foto-foto sebelum dan sesudah tsunami ya Allah memang mungkin kalau lu lihat di google atau di youtube itu banyak banget sih rekaman-rekaman atau rangkuman peristiwa tsunami pada saat itu cuma kalau misalkan lu datang langsung kesini lu semakin bisa ngerasain banget sih peristiwa tsunami itu pada saat itu seperti apa yang memang menjadi salah satu sejarah dunia juga sih dan sampai jumpa di video selanjutnya oke enjoy hai 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 selamat menikmati